Rencana pembangunan pondok pesantren Fathul Ullum oleh Yayasan Rahmatullah di lahan seluas 2 hektare yang berlokasi di RT 5 Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendarauulu, Kabupaten Tanjung, Jambung Timur Jambi saat ini sudah mulai berjalan. Saat ini pembangunan sudah sampai pada tahap penggarapan lahan, kemudian akan berlanjut ke tahap pembangunan fisik. Pondok pesantren Fathul Ullum akan dibangun di tanah seluas 2 hektare, hibah dari tokoh masyarakat Kelurahan Simpang Tuan. Pimpinan Yayasan Rahmatullah Ustadz Ibnu Hajar mengatakan pesantren Fathul Ullum yang dibangun di Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendarauulu ini merupakan cabang keempat dari seluruh cabang yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung, Jambung Barat dan Kabupaten Tanjung, Jambung Timur. Dikatakannya, ada pun pusat dari pondok pesantren Fathul Ullum diberada di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung, Jambung Barat, Jambi. Sementara Yayasan Rahmatullah sendiri, diakui Ustadz Ibnu Hajar, legalitasnya sudah terdaftar secara nasional. Pondok pesantren Fathul Ullum merupakan pondok pesantren yang berkonsentrasi di bidang pendidikan formal dan non-formal. Lurah Simpang Tuan, Afrizal berharap semoga dengan adanya pondok pesantren ini ke depan mampu memberikan pendidikan agama yang maksimal kepada anak-anak di sekitar Kecamatan Mendarauulu dan Kabupaten Tanjung, Jambung Timur pada umumnya. Mereka tidak perlu lagi jauh-jauh lagi merantau untuk masuk ke pesantren. Muhammad Rum selaku masyarakat penghibah lahan mengungkapkan, ia merasa sangat senang dan bahagia bisa menghibahkan lahan untuk pembangunan pondok pesantren. Muhammad Rum berharap nantinya keberadaan pesantren Fathul Ullum ini dapat memberikan dampak positif dan menjadi alternatif bagi generasi muda dan untuk belajar ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum lainnya. Itu dilokasikan Alhamdulillah di lokasi di sini kurang lebih 2 hektare ya. 2 hektare, padahal pendidikan yang disini akan kami terapkan adalah formal dan non-formal. Formalnya mungkin sederhajat SD, CMP, CMA. Dan juga yayasan ini sudah terdaftar secara nasional. Yayasan kami bernama Yayasan Rahmatullah. Dan di sini merupakan cabang yang keempat daripada pondok pesantren kami, setanjung Jabung Barat dan Tanjung Timur. Pusatnya di mana Pak? Terima kasih kepada pihak Yayasan dan kepada Bapak Kitairum yang menyumbangkan lokasinya untuk kegiatan pesantren ini. Harapan Pak Luramu ini? Harapan kami kedepannya semoga ini bermanfaat dan menambah kegiatan agama, pemuda-pemuda di sini, tidak jauh-jauh lagi lah pergi menuntutnya. Saya sangat bangganin karena orang sini saya lihat anak-anak kan banyak ramai. Saya tuh tingin lah anak-anak supaya berhentiasi kan di sini. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Eko Wijaya, melaporkan.